dan hasilnya seperti ini teman-teman penturi yang dapat menghasilkan oksigen pada tambak budidaya udang panami teman-teman saudaraku apa kabar semoga saudaraku semua sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dimukakan segala rezekinya Allahumma amin oke seperti biasa saya berada di tambak budidaya udang panami sistem tradisional dan tambak ini milik sahabat saya ya dia ada 3 kolam disini masing-masing diisi dengan udang panami sistem tradisional dia juga menggunakan kincir itu dengan kincir tradisional ya gardan ditarik dengan mesin teman-teman dan kebetulan tambak yang nomor tiganya kincirnya rusak teman-teman katanya tadi pagi udangnya ngambang ya lalu dia berpikiran untuk membuat suatu belembung yang dapat menciptakan suatu komponen yang dapat menciptakan oksigen ya teman-teman ya karena udang panami tersebut karena udang panami tersebut membutuhkan oksigen yang full apalagi di malam hari ya teman-teman ya karena dengan adanya oksigen yang penuh ini udang akan nyaman hidup di dalam kolam teman-teman dan alhamdulillah sahabat saya sudah berhasil menciptakan komponen untuk menghasilkan oksigen ya teman-teman ya alatnya sangat sederhana teman-teman alatnya yang sering dipakai ditambak teman-teman nah ini spiral untuk menyedot airnya ukurannya 4 in kemudian mesin ukurannya 7,0 teman-teman ya ini adalah mesin sifon untuk menarik lumpur mesin halcon juga bisa ya teman-teman ya dan ada pun sistem kerjanya spiral yang pertama tadi ya itu menarik air atau menyedot kemudian dikeluarkan ke pembuangan yang kedua teman-teman seperti ini ya memakai spiral juga untuk pembuangannya ukurannya 3 in teman-teman dan ada pun untuk menghasilkan dorongan atau penggelembung yang kencang itu di ujung spiral pembuangannya tadi disambung dengan pelaron ukurannya 2 in ya teman-teman dengan bentuk pelaronnya itu T yang sudah dibentuk sedemikian rupa ya teman-teman ya nah ini biasanya kalau di kolam bulidaya ikan itu menggunakan jet pump ataupun aerator teman-teman tapi kali ini menggunakan mesin ya menciptakan suatu oksigen ini juga disebut dengan venturi teman-teman ya yaitu bisa menghasilkan gelembung udara atau oksigen untuk memberikan supply ke dalam air yang ada di dalam kolam ya teman-teman ya venturi juga mempunyai kelebihan yang lain yaitu dia bisa menciptakan arus dan ini sebagai tambahannya ya teman-teman ya pelaron 3 per 4 dan ini juga bunyi teman-teman ya ini menyedot udara jadi membantu supaya semburan airnya itu atau dorongan airnya lebih kencang teman-teman jika akan ditutup ini tidak bersuara teman-teman dia akan menyedot seperti ini ya dan kalau tidak ditutup dia akan berbunyi seperti pesawat mendengung ya teman-teman ya dan ini sangat membantu sekali di tambah maupun di kolam teman-teman ya ketika ada salah satu alat kincir yang rusak ini digunakan hanya ketika darurat saja teman-teman ya ketika kincirnya rusak bisa menggunakan pinture ini dengan mesin halcon ini sangat luar biasa sekali sahabat saya bisa menciptakan suatu gelembung yang mampu mengeluarkan oksigen yang banyak teman-teman ya dan ini sangat penting sekali khususnya di budidaya udang panami maupun di budidaya ikan teman-teman ya dan ini udangnya sudah 9 gram teman-teman oke teman-teman semoga ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati terima kasih